Selamat datang kembali di channel saya Untuk video hari ini kebetulan saya mendapatkan Kiriman paket lagi Dari matrixcamera.com Mereka mengirimi saya Lensa ini untuk direview Jadi ini lensa mereka ini ya Viltrox Jadi ini lensa untuk Sony E-mount Ukurannya 35mm Dan f2 Jadi bisa dipakai di kamera-kamera Seri A6000 A6300 A6500 Seri A7 Jadi dari kelas perfecture sampai full frame Bisa menggunakan lensa ini Yang penting mountingnya E-mount Jadi sebelum kita lanjut Jangan lupa klik subscribe dulu Di channel saya kalau belum Dan bagi yang sudah Terima kasih sudah subscribe channel saya Oke langsung aja Kita unboxing Di dalam boxnya cuman lensanya doang Gak ada apa-apa lagi Ini lensanya Sebelumnya saya juga rapikan dulu Isinya gak ada apa-apa lagi Oke Yang pertama kita lihat adalah Build quality Build quality menurut saya It's built like a tank Karena bahannya semuanya besi Dan mengingatkan saya dengan lensa-lensa merek Voigt Lander Kurang lebih seperti itu Semuanya besi Dan focusing ringnya smooth banget Halus banget Halus banget Lalu dia memiliki aperture f2 F2 sampai f16 Dan clicking setiap aperture dia ada click Jadi gak akan lari-lari Dan cup lens Cup lensnya ini cukup beda dari lensa-lensa pada obome Bentuknya Dialog ini cuma satu di bawah Dan kita coba buka Dan cup lensnya pun terbuat dari besi Biasanya lensa-lensa itu cup lens terbuat dari plastik Dan universal Dan ini Ini sebenarnya pun bisa kayaknya pakai cup lens universal Selama ukuran yang sama Tapi bedanya ini cup lensnya terbuat dari besi juga Lalu Diameter lensa Ya sepertinya ya Menurut saya ini Diameternya 43mm Kita coba kita lihat bedangan Diameter lensa Yes 43mm Lalu kita coba lihat di bagian mounting belakang lensanya Belakang lensa tidak ada electric contact sama sekali Jadi Gak ada electrical Otomatis Kalau gak ada contact electric Berarti dia full manual Jadi setting apa cur Sampai focusing Semuanya dikontrol secara manual Tapi kalau untuk hal ini Selama kita menggunakan kamera-kamera Jenis mirrorless Terutama yang mirrorless jaman-jaman sekarang ya Itu udah gak terlalu bermasalah sebenarnya Kalau kita main fokus manual Karena sudah ada fitur picking focus biasanya di kameranya Jadi kita main manual pun Dia akan ngasih indikator Seperti warna-warna Kayak merah, putih atau apapun tergantung settingannya Jadi memudahkan kita untuk mencari fokus menggunakan lensa manual Dan saya rasa dengan harga sekitar 2 jutaan Dengan build quality seperti ini Ini sangat worth it Tapi kalau masalah hasil Ya seperti kita lihat sendiri Saya pun baru ngerima ini dan baru ngebuka lensa ini dan baru ngelihat Jadi saya belum tahu hasil seperti apa Mungkin abis ini saya akan coba keluar Ngetest shot, ngetest foto Dan hasilnya nanti akan saya kasih lihat juga Dan kita inspect hasil-hasilnya Jadi masalah sediksa jaman, chromatic aberration Dan switch spot apa juga ya Jadi sebelum saya coba buat keluar Saya akan coba pasang di body kameranya dulu Jadi supaya kita tahu Kayak-kira penampakannya seperti apa Ketika pasang di kamera Oke, saya akan pasang di Sony A7 Mark II Dan clicking sangat solid Dan penampakannya seperti ini Ini lensa kecil banget, mungil banget Jadi kalau kita buat ngetrip kayaknya asik Nggak perlu pake lensa yang besar Kurang lebih penampakannya seperti ini lah Kalau dipasang di Sony A7 Series Sekarang saya akan coba ke luar dulu Saya akan coba test shot di luar Nanti saya akan perlihatkan hasilnya Dan kita coba inspect banget Oke, jangan kemana-mana Oke, dan saya sudah kembali lagi Dan sudah sempat ngopi filenya ke dalam PC Dan saya cuma foto di sekitaran dekat-dekat rumah Saya dengan objek yang ada di sekeliling rumah saya aja Untuk hal yang pertama yang kita cek adalah Soal ketajamannya, sharpening Di sini kita lihat ada beberapa foto yang sama Hanya beda settingan aperture-nya Cuma karena ini lensa manual Jadi exifnya nggak kebaca semua di sini Oke, nilai aperture-nya berapa Cuma overall, paling kiri itu berarti nilai aperture Yang angkanya paling kecil Yang makin kanan nilai aperture yang angkanya makin besar Oke, pertama kita cek di bukaan F2 Ya, F2 ini Untuk center atau tengah-tengah frame Dia terlihat cukup tajam Dan detailnya lumayan terjaga ya Sampai tulisan di kaca ini pun masih ke-capture Tulisan di kaca film mobil ini masih Dapat terekam dengan baik Dan di sini ada scratch di kaca film mobil juga masih terlihat dengan baik Dan kalau kita perhatiin di sini ada chromatic aberration Warna ungu Padahal ini hitungannya bukan sesuatu yang sifatnya berwarna kontras Lalu Center-nya lumayan oke Kita lihat di sudut-sudut Di sudutnya dia sangat lemah Di sudutnya terlihat sangat blurry Tidak sharp Dan terlihat agak sedikit dark corner Lalu kita coba di sebelahnya yang menggunakan F4 Untuk center di bagian tengah frame Detailnya makin Detail sharpeningnya makin terjaga Ya kita lihat di sini nih Nah ini Ini ada beberapa Kayak semacam kotoran gitu di mobil Di F4 lebih Terlihat jelas Seperti kita menggunakan F2 Yang tidak terlalu jelas seperti di F4 Ini di posisi center-nya Lalu kita lihat di area corner-nya Di pojok bawahnya ini Sama hampir kurang lebih seperti yang F2 tadi Walaupun Tidak seblur F2 Cuma tetap Cukup kehilangan detail di Sudut foto Dan masih terlihat tampak ada dark corner Yang berikutnya Adalah F5.6 Kita lihat lagi center-nya Dan kembali detail Makin lebih terlihat di area tengah Di area tengah frame Dan yang pasti Dia gak terlihat chromatic aberration-nya Saat menggunakan F5.6 Dan saat menggunakan F4 Ini masih ada sedikit tipis di tepian ini Dan saat menggunakan F2 Ini cukup terlihat Dan untuk yang 5.6 Kita akan coba lihat di area corner-nya Nah bisa dilihat sendiri Kita akan coba bandingkan dengan yang settingan sebelum-sebelumnya 5.6 Lebih kelihatan detail di sudutnya Gak seperti yang F2 dan F4 tadi Sekarang kita akan coba Naik lagi ke F8 Ini F8 Harusnya Normalnya foto di F8 itu Dia Sharp Dan ramai Dan Terjaga sharpening Ya Di F8 disini terlihat sangat Lebih Detail Dimensinya lebih kelihatan Untuk di area center-nya Dan Tidak terlihat Adanya Warna-warna chromatic aberration Di tepian Kecas pion disini Seperti yang Settingan F sebelum-sebelumnya Lalu bagaimana di corner-nya Di corner-nya tetap Lebih detail dibandingin yang settingan sebelumnya Walaupun Disini kita lihat masih ada sedikit Blur Kita lihat agak sedikit blur Dan Dark corner-nya Tidak segelap Settingan yang sebelum-sebelumnya Ya kalau kita perhatikan kayak gini Kelihatan bedanya dari Dark corner Makin ke kiri Dark corner-nya makin jelas Coba perhatikan Seperti itu Oke Ini F8 Lalu kita coba di F Yang F11 Untuk F11 Oke dan Di F11 pun Dia ketajamannya masih cukup terjaga Jilis kik ketajaman masih cukup baik terjaganya Jilis jauhnya yang saya lihat dari F2 Sampai F11 Yang terlihat sangat-sangat tajam itu di Sekitaran F8 Sampai F11 Untuk sementara Sekarang kita coba lagi di F16 Di F16 Di F16 Cukup Mulai terlihat agak Lensi Diffraction Jadi dimensinya Nggak Nggak kelihatan Pop up Nggak kelihatan Seperti Nongol gitu Seperti F8 Gini Ya kelihatan Sangat pop up Dilihat dimensi Dari kendaraan ini Dari mobilnya Terlihat misah Dengan background Kalau di F16 Masih Terlihat Agak sedikit Nempel Dengan background Jadi nggak terlihat Dimensinya Ya diffraction lens Disebutnya Oke dari segi ketajaman Menurut saya Kalau menurut pendapat saya Lensa Viltrox 35mm ini Sweet spot yang tajamnya Adanya di F8 Tapi nanti Mungkin kawan-kawan yang Berminat membeli lensa ini Bisa nyoba sendiri Bisa cari sendiri Dimana sweet spot yang benar-benar tajamnya Atau nanti saya akan coba Sertakan file foto-foto ini Di description di bawah Jadi kalian bisa download Dan bisa cek sendiri Di komputer masing-masing Oke sekarang Yang kedua Yang saya akan cek adalah Lebih detail ke masalah Chromatic aberration Suatu warna-warna Yang kadang mengganggu Di antara Warna yang kontras Di tepian-tepian yang cukup kontras Biasanya di antara Warna gelap Langsung ketemu terang Contoh kayak tadi Disini Ya seperti ini nih Ada warna Ungu Karena kan disininya terang Disini agak gelap Lalu disini keluar Agak sedikit warna ungu Nah ini Chromatic aberration Dan warnanya Nggak selalu ungu Kadang ada warna merah Kadang ada biru Macem-macem Tergantung jenis Optic lensnya Sekarang kita akan coba lihat Dari yang F2 Biasanya di langit-langit nih Yang paling kelihatan Coba disini Nah ini Kelihatan kan Ini Chromatic aberrationnya Ini Ini Dan hampir di semua Area yang terlihat Kontras di tepian ini Dia nampak Chromatic aberrationnya Wow Di sebelah kanan ini Cukup Cukup ekstrim nih Ya Biasi lihat sendiri kan Ungu Dan biru Dan ini terjadi Sebenarnya Emang hanya saat Kita berhadapan dengan Warna yang Cukup kontras Signifikan Seperti ini Jadi dari sini kan Belakangnya terang Dan foregroundnya ini Di batang-batang Emang agak gelap Inilah Terjadi Chromatic aberration Lalu kita akan coba Di F4 Di sebelah sini dulu Di F4 Masih tampak juga Di area-area yang Sempit-sempit ini Sekarang kita akan coba Lihat di area yang tadi Paling banyak Dan Masih terlihat Cukup banyak Kita bandingkan dengan F2 Dan F8 Kurang lagi Hampir sama Tidak ada bedanya Antara F2 Dan F4 Sekarang kita coba Yang Menggunakan F5.6 Kita lihat Di tepian yang Pojok sebelah kiri atas Yang tadi Di sini Dia sudah Agak Berkurang Dibandingin yang Settingan F sebelumnya Di sebelah kanannya Atau di tengah Kita lihat dulu Di tengah malah Dia Tidak ada Hilang Tidak ada Ada chromatic aberration Lalu di pojok kanan Dan Masih terlihat Cukup Banyak Dan hampir sama juga Dengan yang Settingan F2 Dan F4 Dan Di F5.6 Dia kalau bisa Dilihat ini Chromanya lebih Menyebar Lebih banyak Di area ini Dibandingin yang F2 dan F4 F4 Tidak setebal Yang F5.6 Nah F5.6 ini cukup Benar-benar Merubah warna batang Ini menjadi biru Berikutnya Kita coba melihat Yang menggunakan F8 Terlihat di sudut Kiri yang dulu Di sini masih Nampak juga Cuma Tidak Se-extreme Yang tadi Di area sini Tidak nampak Di area Tengah Atas ini Juga Tidak Tidak Menunjukkan Adanya Chroma Tidak Menunjukkan Chromatic Aberration Dan di pojok kanan Atas ini Kita lihat Kurang lebih Hampir sama Seperti Settingan F2 F4 Dan 5.6 Lalu Next Kita lihat Di F13 Sudut kiri Masih tetap Nampak Cuma Di sini Sudah mulai Berkurang Di sini Tidak Ada Lalu Di tengah Atas Benar-benar Hilang Tidak Ada Lalu Kita lihat Di pojok Kanan Atas Ya Ini Masih ada Cuman Berkurang Berkurang Daripada Yang Tadi Menggunakan F8 Dan F5.6 Tapi Tetap Masih ada Masih terlihat Lalu Yang terakhir Kita coba Lihat Yang Menggunakan Settingan F16 Di pojok Kiri Atas Kurang Lebih Berkurang Tengah Atas Sangat Benar-benar Hilang Tidak ada Sama Sekali Tidak ada Kromatika Berhasil Sama Sekali Di tengah Atas Lalu Lalu di Kanan Atas Ya Ini Makin Berkurang Dibandingin Yang Sebelum Sebelum Ya GF16 Makin Berkurang Makin Tipis Garisnya Sebenarnya Kalau kita Lihat Sekarang Kesimpulannya Chromatic Abrasion Ada Dan Lebih Cenderung Terlihat Di Tepi Sudut 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 Kiri Atas Kanan Atas Atau Minimal Kontras Warnanya Ada Di Sudut Atas Kanan Atau Kiri Karena Ini Fotonya Tidak ada Warna Yang Sintifikal Kontras Di Area Bawah Jadi Tidak Akan Terlihat Ada Chromatic Abrasion Jadi Di Sample Foto Ini Hanya Terlihat Di Area Atas Jadi Overall Kesimpulannya Untuk Masalah Chromatic Abrasion Menurut Pendapat Saya Lensa Ini Mungkin Masih Butuh Perbaikan Optik Lagi Optik Lens Tapi Untuk Dari Segi Harga Lensa Ini Sendiri Dengan Kualitas Yang Kita Kita Lihat Seperti Ini Sebenarnya Ya Emang Sesuai Menurut Saya Tapi Overall Ini Kalau Kita Hanya Untuk Pake Foto Foto Street Atau Foto Foto Hari Hari Atau Untuk Foto Foto Keluarga Saat Kita Travelling Ini Lensa Cukup Worthed Cuman Kalau Misalnya Kita Untuk Bicara Masalah Detail Lebih Masalah Quality Jelas Ini Gak Bisa Disamakan Dengan Lensa Ukuran 35 Mili Untuk Full Frame Pada Umumnya Karena Dari Harga Sudah Beda Jauh Mungkin 10 Kali Lipat Daripada Harga Lensa Ini Tapi Kalau Misalnya Kita Anggaplah Kita Saat Kita Travelling Dengan Keluarga Yang Kita Foto Hanya Foto Orang Dan Belakangnya Kita Dapatin Bokeh Bokeh Seperti Sampel Foto Ini Sebenarnya Tidak Terlalu Signifikan Bahkan Tidak Kelihatan Chromatic Aberration Walaupun Saya Buka Ini Di Ukuran F2 Bisa Lihat Sendiri Dia Tidak Nampak Sama Sekali Chromatic Aberration Cuman Memang Karena Menggunakan F2 Jadi Otomatis Doffnya Semakin Tipis Dan Yang Akan Fokus Pun Akan Semakin Sedikit Tapi Overall Kalau Misalnya Anggap Lainnya Kita Memfoto Orang Dan Hasilnya Akan Seperti Ini Dengan Foreground Orang Background Bokeh Seperti Ini Dia Tidak Akan Nampak Chromatic Aberration Yang Sangat Signifikan Seperti Kita Memfoto All Scenes Seperti Ini Di Sini Kalau Bisa Kita Lihat Hampir Semua Frame Dari Foreground Sampai Background In Focus Kalau Misalnya Kita Main Dimensi Seperti Ini Main Bokeh Kalau Saya Sudah Cek Dari Sampai Sampai Foto Yang Saya Ambil Ini Ini Tidak Ada Sama Sama Sali Chromatic Aberration Tidak Nampak Menggunakan Effect Chill Sama Sekali Tidak Kelihatan Chromatic Aberration Dan Karakter Lens Flare Ini Cukup Saya Sisi Cukup Suka Dan Bagus Unik Cukup Unik Dan Bisa Menambah Kesan Mood Di Foto Sejauh Ini Yang Saya Lihat Saat Kita Bermain Bokeh Tidak Ada Masalah Sama Sekali Jadi Kalau Emang Kawan Kawan Atau Teman Teman Yang Pengen Memiliki Lensa 35mm Untuk Kamera Full Frame Dan Yang Sudah Kita Tahu Ukuran Lensa 35mm Untuk Full Frame Itu Harganya Cukup Mahal Semua Mungkin Ini Bisa Jadi Salah Satu Pilihan Atau Option Terutama Untuk Teman Teman Yang Hobie Foto Street Photography Atau Foto Product Atau Foto Traveling Ini Cukup On Budget Sesuai Dengan Budget Masalah Hasil Dan Quality Kita Tidak Bisa Membicarakan Secara Lebih Detail Atau Kita Bandingkan Dengan Lensa Lensa Yang Kelas Kelas Di Atasnya Oke Jadi Saya rasa Review Lensa Filtrox 35mm Untuk Sony E-Mount Ini Cukup Sampai Disini Dan Jika Memang Ada Masukan Atau Ada Pendapat Yang Lain Silahkan Comment Di Bawah Mungkin Bisa Menambahkan Apa Silahkan Subscribe Channel Saya Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video Saya Selanjutnya Salam